selamat menikmati Halo semuanya, kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik Tema 4, subtema 1, muatan IPS Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan membahas tentang jenis pekerjaan suatu tempat tinggal masyarakat Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya Yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa Berikut contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat Satu, jenis pekerjaan di dataran tinggi Misalnya pekerjaan dengan berkebun teh Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah Yaitu bertani padi Dan yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai Yaitu misalnya mencari ikan di laut Mari kita bahas satu-satu Yang pertama, pekerjaan di daerah dataran tinggi Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan, luas, dan berada di ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk Masyarakat biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan perkebun tanaman perkebunan Masih di daerah dataran tinggi Dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh Pertanian umbi-umbian seperti kentang yang banyak dibudidayakan di dataran tinggi di Jawa Tengah Dan pertanian sayur-sayuran misalnya wortel Tanaman lain yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi adalah tembakau dan kopi Selanjutnya, pekerjaan di daerah dataran rendah Dataran rendah merupakan wilayah yang berada di antara 0-200 meter di atas permukaan laut Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan Biasanya, tanaman yang dibudidayakan antara lain Padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-mayur Kita masih di dataran rendah Kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga banyak membangun gedung-gedung bertingkat Sungai yang berada di dataran rendah juga dijadikan sebagai sarana transportasi Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di daerah dataran rendah Selanjutnya, pekerjaan di daerah pantai Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir Pantai dimanfaatkan juga sebagai tempat pariwisata Pekerjaan di daerah pantai Pantai bermanfaat untuk sarana hiburan keluarga Seperti yang tadi sudah dijelaskan, biasanya pantai juga bias dijadikan sebagai tempat pariwisata Pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan Lalu hasil tangkapannya dijual ke tempat pelelangan ikan Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa Dan hasil buahnya dan daunnya dijual ke pasar Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait Kebutuhan hidup manusia yaitu makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan rekreasi Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan Kegiatan ekonominya, misal rumah makan Pekerjaan di rumah makan biasanya pelayan, kasir, koki Kegiatan ekonomi di hotel, pekerjaannya biasanya resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir Di supermarket ada pekerjaan kasir, pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan Pada tempat pelelengan ikan, pekerjaan yang biasanya ada yaitu nelayan dan pedagang ikan Di rumah sakit ada pekerjaan dokter, perawat, apoteker, dan petugas kebersihan Selanjutnya, kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan Yang pertama, daerah perkotaan Di daerah perkotaan banyak terdapat perkantoran, mall, dan pertokoan Jenis pekerjaannya yaitu karyawan kantor, satpam, penjaga toko, dan pemilik toko Untuk di daerah pedesaan, banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan Jenis pekerjaannya yaitu petani, pemilik lahan, distributor pertanian, peternakan, dan penjual pakan ternak Sekian pembelajaran Tematik pada hari ini, muatan IPS Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kesalahan Silahkan ditanyakan ke Budia via Japri Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh